Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Cair dari kuil assassin melawan fang zhu dari kuil spiritual. Cair yang buta diremehkan oleh semua orang bahkan hausian pun khawatir. Episode 71 Bersamaan dengan pengumuman wasit, pertandingan pertama ini berakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa seorang sumoner wanita Baixiaomo kalah, metode bertarungnya yang licik meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Setiap orang yang gigi dapat dengan mudah menebak bahwa panggilan Baixiaomo memiliki kemampuan kontrol yang sangat hebat. Jika seseorang bisa mendapatkannya sebagai anggota regu, tidak peduli apakah itu untuk pertempuran kelompok atau situasi duel, dia akan menjadi salah satu anggota terbaik. Lebih penting lagi, dia hanya berada di langkah keempat. Baginya untuk dapat melawan yang Wen Zhao, yang mencapai langkah kelima, dalam keadaan yang menyedihkan, tidak sulit untuk menebak apa yang akan terjadi setelah dia mencapai langkah kelima, betapa tangguhnya dia nantinya. Itu hanya pertandingan pertama dari delapan, tapi itu mengejutkan semua orang sedemikian rupa. Perasaan para pesaing yang tidak dapat berpartisipasi yang tidak mau menerima hasil ini sangat melemah. Namun, pertandingan berikutnya membuat mereka agak kecewa. Orang-orang yang harus naik ke atas panggung untuk pertempuran kedua justru Li Xin dan Long Hao Shen, saudara perempuan dan laki-laki. Tanpa naik ke atas panggung, Li Xin menyatakan kepada wasit keputusannya untuk menyerah pada Long Hao Shen. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat dalam pertandingan antara 16 pembangkit tenaga listrik teratas. Bagaimanapun, mencapai tahap ini sangat sulit, dan setiap langkah maju dapat dikatakan untuk mempromosikan status seseorang di pasukan pemburu iblis masa depan seseorang untuk sebagian besar. Dan tetap saja, ketika kekuatan seseorang tidak memiliki cara sama sekali untuk menyamai lawannya, mereka umumnya akan mempertaruhkan segalanya untuk mencoba memenangkan lawan. Tapi tidak dilarang untuk menyerah dalam pertandingan ini, jadi wasit hanya bisa menyatakan Long Hao Shen sebagai pemenang, membiarkannya masuk delapan besar. Sehubungan dengan keputusan Li Xin untuk mengakui kalah, Han Qian, di peron, cukup puas. Setidaknya, dia tidak menghabiskan kekuatan Long Hao Shen, pertandingan berikut, seperti sebelumnya, akan berlangsung setiap hari, jadi jika seseorang menggunakan sumber daya yang terlalu besar sehari sebelumnya, itu jelas akan berdampak buruk pada pertandingan yang akan datang. Fakta bahwa Li Xin menyerah tidak menghambat aspek luar biasa dari kompetisi hari ini, keempat pertandingan berikutnya brilian dan bervariasi, di mana tidak ada yang akan dengan gegabuh mengakui kekalahan sebelum saat-saat terakhir. Akibatnya, pihak yang menang harus membayar harga untuk itu. Lagi pula, agar para pesaing ini dapat memasuki tahap ini, jarak antara kekuatan mereka tidak bisa terlalu lebar. Chai Yer, seharusnya giliranmu untuk naik ke atas panggung. Long Hao Shen dengan gugup memegang tangan kecil Chai Yer. Chai Yer dengan ringan menggelengkan kepalanya, dengan tenang mengatakan kepadanya, tidak ada yang akan terjadi padaku. Long Hao Shen berpikir untuk menemaninya bahkan untuk naik ke atas panggung, tetapi ditolak oleh Chai Yer. Saat tangannya menggenggam tongkat bambunya, dia menuju ke stadion sendirian. Melihat penampilan gadis buta Chai Yer ini, para pesaing lainnya menunjukkan berbagai reaksi. Mereka dipisahkan menjadi dua kategori, yang pertama secara alami adalah mereka yang sangat ragu bagaimana mungkin seorang wanita buta bahkan mencapai 16 besar. Dan yang lainnya gugup dan bersemangat, karena mereka sebelumnya telah menyaksikan kekuatannya yang tangguh. Secara khusus, para asasin dari kuil asasin sebenarnya bersorak keras untuknya. Melalui tampilan tiraninya selama kualifikasi, Chai Yer telah memperoleh persetujuan dari semua orang ini. Berjalan ke lapangan dengan kecepatan berjalan, Chai Yer perlahan tiba. Lawannya adalah seseorang yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dalam kompetisi, jadi pandangannya ke arahnya diragukan dan tidak mengerti. Wanita ini milik kuil asasin. Lawan Chai Yer adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki tubuh sedang, dan memiliki tongkat merah di tangannya. Dia adalah Grand Summoner kedua dari langkah keempat yang masuk 16 besar. Dalam pertandingan sebelumnya, penampakan Baizu Chi Rohani luar biasa. Meskipun Baizu Aomo tidak berhasil menang, dia telah menjadi pilihan yang sangat mungkin untuk penantang teratas dan bahkan membuat yang Wen Zhao terjebak dalam dilema. Seorang Summoner khusus kontrol lainnya memasuki delapan besar dengan relatif mudah, dan sekarang, matanya terfokus pada murid terakhir kuil spiritual ini. Chai Yer dari kuil asasin akan melawan Fang Zhu dari kuil spiritual. Karena perbedaan panggilan, kedua belah pihak akan mulai pada jarak 40 meter, dan empat pilar akan diangkat ke tanah. Kedua belah pihak, besiaplah. Bersamaan dengan pengumuman dari wasit ini, empat pilar tebal perlahan bangkit dari tanah. Chai Yer dan Summoner Fang Zhu dengan tenang mundur sampai mereka berada pada jarak 40 meter. Dalam hal kegugupan, tidak ada yang bisa melampaui Long Hao Shen yang berdiri di ruang tunggu. Dia dengan gugup melihat situasi di atas panggung, berharap dia bisa menggantikan Chai Yer untuk bertarung menggantikannya. Melihatnya, Li Xin tidak bisa menahan senyum, saat dia berkata, bodoh kecil, jangan terlalu gugup. Merasa nyaman, tidak ada yang akan terjadi padanya. Seperti yang saya lihat, kekuatan Chai Yer sangat menakutkan sehingga saya khawatir tidak ada cara untuk menang melawannya, bahkan untukmu juga. Tunggu dan lihat saja. Oke, adalah jawaban Long Hao Shen, tetapi pada kenyataannya dia bahkan tidak mendengar kata-kata Li Xin. Dalam kebingungan total karena kepedulian padanya, tidak peduli apa yang akan dikatakan orang lain, kegugupan di hatinya tidak akan berkurang sedikitpun. Dia hanya berpikir tanpa henti, Chai Yer tidak bisa melihat. Dan selain itu, dia sangat lemah. Bagaimana jika dia akhirnya terluka? Long Hao Shen telah membuat keputusannya, jika Chai Yer terluka oleh lawannya, bahkan jika itu melanggar aturan kompetisi, dia akan segera bergegas ke sisinya untuk merawatnya. Diam-diam, dia sudah mulai menyiapkan mantel suci. Pertandingan dimulai. Dengan suara dari wasit ini, yang ketujuh dari delapan pertandingan dimulai secara resmi. Meskipun Fang Zhu belum pernah melihat Chai Yer dalam pertempuran, dia tidak meremehkan lawannya sedikitpun hanya karena dia buta. Fakta bahwa dia mencapai langkah keempat tidak hanya tentang kekuatan, tidak mungkin itu bisa sesederhana itu. Dia tegas, gigih, dan bijaksana. Tongkat di tangannya bersinar dalam warna coklat kemerahan, saat dia melambaikannya ke depan. Dengan ketinggian 1 meter, seekor burung besar berwarna cian bangkit dan terbang di udara. Ini tidak dicapai melalui mantra seorang sumoner An, dari kelihatannya, sepertinya keluar dari atas tongkat seorang sumoner ini. Dapat dilihat bahwa staff ini setidaknya adalah peralatan di tingkat spiritual. Burung biru itu melayang di udara, terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Chai Yer saat tubuhnya menyala dengan cahaya biru redup. Dalam sekejap wasit menyatakan dimulainya pertandingan, Chai Yer, dengan tangan menggenggam tongkat bambunya, maju ke depan, lurus ke arah lawannya. Kecepatannya tidak cepat, dan tidak menunjukkan perbedaan apapun dari saat dia biasanya berjalan. Tongkat bambu dengan ringan mengetuk tanah, saat dia berjalan tanpa tergesa-gesa, dengan aura yang dilindungi undang-undang. Itu hampir akan tampak seperti gadis buta biasa yang berjalan-jalan. Di tanah, tongkat bambu tidak mengeluarkan suara, hanya meninggalkan jejak sederhana di mana ia lewat. Setelah Fang Zhu membuat burung biru itu muncul, dia segera mulai dengan cepat melantunkan mantra berikutnya. Satu-satunya perbedaan antara mantra seorang sumoner dan penyihir adalah bahwa mantra seorang sumoner sering dilantunkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Itu karena mantra mereka didasarkan pada frekuensi, tidak seperti mantra penyihir, yang didasarkan pada tempo. Suara kuat yang teredam dengan penuh semangat melantunkan, saat cahaya pada tongkat merahnya menjadi semakin terang, membiarkan aura mengerikan tanpa henti menyebar darinya. Cahaya baru mengambil 10 langkah karena burung biru ini sudah tiba di atas kepalanya. Maju ke arah cahaya dengan kecepatan tinggi, ia terjun ke bawah dan membuka kedua sayapnya, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga dan lebar 21 meter tebasan angin, diarahkan langsung ke cahaya. Langkah cahaya saat dia berjalan ke depan tidak berubah sedikitpun, berjalan-jalan tanpa tergesa-gesa, seperti sebelumnya. Di ruang tunggu, Long Hao Shen hampir berteriak keras. Dari matanya, kedua tebasan angin ini hendak mengenai tubuh cahaya sepersekian detik kemudian, saat situasi aneh terjadi. Cahaya tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabur, dan seketika, kedua, bila angin itu melewati tubuhnya dengan sangat alami, menghancurkan tanah di belakangnya dan meninggalkan empat lubang di belakang. Juga pada saat itu, tongkat bambu di tangan cahaya terangkat tinggi-tinggi, seperti sambaran petir, dan mengeluarkan niat membunuh yang sangat dingin dan intens dalam sekejap. Burung biru itu sangat kecil, dan dalam sekejap setelah tindakan cahaya, ia sudah bisa merasakan bahayanya, dengan cepat memukul sayapnya sambil melakukan gerakan menghindar yang gesit. Namun, dari tongkat cahaya, tiga pancaran dikirim, masing-masing memanjang hingga mencapai panjang 10 meter. Saat tongkat bambu mengetuk ke tanah, cahaya terus bergerak maju dengan kecepatan berjalan, seperti sebelumnya. Mengurangi jarak antara dia dan seorang sumoner itu di setiap langkah. Dalam napasnya, tidak ada perubahan sedikitpun, terlepas dari serangan yang diluncurkan oleh burung biru itu, membuat semua yang baru saja terjadi tampak seperti fata morgana. Tapi apakah itu benar-benar fata morgana? Darah burung biru itu menetes keluar saat terbelah menjadi empat bagian yang terbagi rata saat terciprat ke bawah dan berubah menjadi debu. Ketika cahaya baru saja mengangkat tongkat birunya, itu tidak bisa menghindari serangannya sedikitpun. Melihat cahaya yang baru saja terkena tebasan angin itu, Long Hao Shen berteriak kaget saat pekikan keluar dari tenggorokannya. Dipisahkan dari cahaya dengan jarak sekitar 20 meter, Fang Zhu masih melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, pupil matanya menyusut seukuran jarum saat mantra-nya yang cepat hampir patah oleh keterkejutan yang dia miliki ketika melihat pemandangan ini. Burungku langsung terbunuh, begitu saja. Itu adalah binatang ajaib dari langkah keempat. Setidaknya harus bisa menghalangi lawan, namun, dari awal hingga akhir, dia tidak memiliki pengaruh sedikitpun pada kemajuan cair. Dengan cahaya dari tongkat bambunya, itu hanya dibagi menjadi bagian yang sama oleh cair, seperti yang akan dilakukan seorang koki. Saat dia masih melafalkan mantra-nya, dia berkeringat dingin oleh niat membunuh pamungkas yang sengit itu. Segera, dia menyadari lawan seperti apa yang dia hadapi saat ini. Bahkan memang dia tidak memiliki penglihatan, penampilan tiraninya telah membuat Fang Zhu mengalami tekanan yang menakutkan tidak seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya. Seperti sebelumnya, cair bergerak dengan kecepatan lambat, tetapi seperti selama kualifikasi, setiap langkah yang dia ambil ke depan meningkatkan tekanan mental yang diberikan pada Fang Zhu. Namun, Fang Zhu ini juga luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih menyelesaikan mantra-nya tanpa hambatan. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke depan, kecemerlangan merah keluar, berubah menjadi gerbang yang berkilauan. Segera, raungan keras terdengar darinya. Kemudian, sesosok besar keluar dari gerbang itu. Binatang ajaib dari langkah ke-6, beruang Fajra Raksasa. Bagi Gren Sumoner dari langkah ke-4, mampu memanggil binatang ajaib dari langkah ke-6 sudah merupakan prestasi tertinggi yang mungkin. Fakta bahwa ia berhasil mencapainya harus terkait dengan kapasitas mentalnya dan peralatan yang ia bawa. Bahkan jika ini masalahnya, setelah dia menyelesaikan panggilan ini, wajah Fang Zhu menjadi benar-benar pucat, pucat dengan perasaan lega, tanpa ragu, metode terbaik untuk menangani seorang assassin adalah dengan menggunakan pertahanan yang solid dikombinasikan dengan kekuatan yang lebih brutal daripada yang dapat ditahan oleh assassin. Untuk alasan ini, pilihan Fang Zhu bisa dikatakan sangat bijaksana. Fajra beruang raksasa mengulurkan tangannya, mengambil Fang Zhu dan meletakkannya di bahunya. Kemudian, sosoknya yang besar berdiri tegak. Orang ini memiliki tubuh yang kuat, dan setelah berdiri tegak, tingginya mendekati 4 meter, tubuhnya yang agung muncul seperti gunung kecil. Dia perlahan mendekati cair, yang tampak sangat kecil dibandingkan, raksasa beruang Fajra adalah binatang ajaib dari langkah ke-6 yang memiliki kemampuan bawaan unik yang dikenal sebagai Oman Bumi, yang mampu menghasilkan gelombang seismik untuk meluncurkan serangan ke segala arah. Fitur terbesarnya adalah kulit tebal yang menutupinya, kekuatan pertahanannya, dan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Mengambil langkah besar, ia bergegas dengan liar ke cair. Dengan cahaya tongkat Fangzu, kecemerlangan lembut berwarna kuning menyelimuti dirinya dan Fajra beruang raksasa, membuat tubuhnya tampak menempel di bahu Fajra beruang raksasa. Tidak peduli bagaimana Fajra beruang raksasa bergerak, dia tidak akan terlempar, dan pada saat ini, cair tiba-tiba bergerak. Yang disebut gadis itu bergerak seperti kelinci, menghilang dalam sepersekian detik, kecepatannya terlalu cepat, ia pergi sejauh meninggalkan bayangan. Jarak yang digunakan untuk memisahkannya dari Fajra beruang raksasa hanya 10 meter, tetapi dalam sekejap, dia tiba di depannya. Di bawah kendali Fangzu, kakinya yang besar dicap di tanah, dan dengan ledakan keras, gelombang duniawi diluncurkan dan gelombang seismik berwarna kuning tersebar ke segala arah. Namun, cair mengejutkan semua orang sekali lagi dengan kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan. Tanpa menghindar, tanpa melompat, dan tanpa mundur, dia maju dengan tongkat bambunya, membuat gerakan memotong. Saat bayangan berkilauan, pemandangan yang membuat semua penonton tidak bisa berkata-kata terjadi. Gelombang seismik di sekitar tiba-tiba dibatalkan di depan cair, seolah-olah mereka dipukul terbuka oleh pisau tajam, tidak berpengaruh pada kemajuannya. Detik berikutnya, Fangzu tidak bisa melihat sosok cair lagi. Pesaing yang beristirahat hanya bisa melihat dua cahaya berwarna emas gelap sebelum kekuatan pertahanan yang menakjubkan dari fajra beruang raksasa itu tiba-tiba tertusuk. Suara keluar saat berlutut dengan teriakan sedih. Dua jejak darah muncul di lututnya, datang dari pecahnya persendiannya, dan segera, sosok yang tenang muncul di punggungnya, meninggalkan asap biru di belakang. Dengan kakinya di atas kepala fajra beruang raksasa ini, ujung tongkat bambunya diarahkan ke leher Fangzu. Tidak ada yang meragukan fakta bahwa dia hanya membutuhkan sedikit gerakan untuk langsung mengakhiri hidup Fangzu. Tak bernyawa, Fangzu tampak sudah benar-benar tidak bernyawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan dengan mudah. Fajra beruang raksasa begitu mendominasi sehingga tidak ada seorang pun sampai sekarang yang memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawannya. Fajra beruang raksasa dengan enggan menggerakkan telapak tangannya, membidik ke atas kepalanya sendiri, tetapi tanggapan cair tidak lebih dari sedikit gemetar berjinjit. Dalam sepersekian detik, semua orang melihat bahwa tubuh cair menyala dengan kilau berwarna emas gelap saat tubuh Fajra beruang raksasa membeku dan sepasang cakarnya yang tebal jatuh saat darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Jelas, itu sekarang terluka parah. Saya, saya menyerah. Fangzu, lesu, melepaskan tongkatnya. Dia kalah, dan di samping itu, sangat menyedihkan. Dari awal hingga akhir, dia pada dasarnya tidak bisa menahan diri sedikitpun. Dari peron, kaisar spiritual Sansui berkata, dengan agak lamban, apa energi spiritual itu, mengapa berwarna emas gelap? Ying Suifeng meliriknya, sebelum dengan acu tak acu tersenyum dan menjawab, aku juga tidak tahu. Dengan cepat mendarat di tanah, cair tidak mengatakan apa-apa saat tongkat bambunya mengetuk tanah, dan dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke ruang tunggu. Victory, cair dari kuil assassin pemenangnya. Wasit dengan getir menelan ludahnya sendiri. Pertempuran ini tampak sederhana dan lugas. Di depan cair, baik Fangzu dan makhluk panggilannya tampak sangat menyedihkan. Ruang tunggu menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Sepertinya semua orang bisa merasakan lehernya sendiri menegang. Saat mereka mengikuti dengan mata mereka cair, yang akan kembali ke ruang tunggu, bahkan napas para pemuda yang bersaing ini menjadi sangat berat. Kecepatan, serangan, dan niat membunuh yang sangat dingin dan kuat. Tak satu pun dari aspek-aspek ini yang terlewatkan untuk memberikan tekanan besar pada mereka. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, hati mereka hampir tidak bisa tenang. Terlalu tangguh. Jadi kuil assassin memiliki keberadaan yang begitu tangguh di dalamnya. Leher yang Wen Zhao juga menegang, dan rasa sakit muncul di dadanya. Dan keraguan muncul dalam dirinya. Bahkan jika dia menggunakan tunggangannya, apakah dia benar-benar bisa melawan di depan gadis ini? Cair menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada mereka penampilan anggunnya sebagai seorang assassin. Long Hao Shen menatap cair yang kembali ke sisinya, sebelum dengan tenang duduk. Meskipun dia tidak memiliki perasaan ketat di lehernya, pandangannya tentang cair berubah total. Perlahan menundukkan kepalanya, dia tidak menatapnya tetapi diam-diam memikirkan sesuatu. Sebuah tangan kecil yang lembut diam-diam mendekati tangannya sendiri, karena cair tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan gesit menyentuh telapak tangannya dengan telunjuknya. Long Hao Shen, yang awalnya merasa murung jauh di lubuk hatinya diaduk oleh riak-riak yang menarik perhatiannya. Dia menulis kata-kata dengan jari-jarinya. Ada apa denganmu? Membaca lima kata ini dengan perasaan gatal, suasana hati Long Hao Shen segera meredah. Long Hao Shen menarik tangan kecilnya, dan di tangannya yang halus, menulis, melihat bahwa kamu begitu kuat, apakah kamu masih membutuhkan perlindunganku? Tangan cair mulai sedikit gemetar, saat dia membaliknya dan menulis, apakah kamu menyesali janjimu? Tidak. Long Hao Shen berkata tanpa berpikir, meraih tangannya, dan menulis tentang harta karun yang halus ini, aku tidak akan pernah menyesalinya. Cair menjadi diam, memegang tangannya dengan erat. Setelah sekian lama, dia mulai menulis sekali lagi di tangannya, apa yang kamu lindungi bukan hanya orangku, tetapi juga hatiku. Long Hao Shen menggigil, dan segera mengukir kata-kata ini di dalam hatinya, apa yang kamu lindungi bukan hanya orangku, tetapi juga hatiku. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menusuk hatinya dengan berat, membuat semuanya menjadi jelas sekaligus. Tepat sekali, saya harus melindunginya, apakah penting apakah dia kuat atau lemah. Saya seorang lelaki, hanya karena dia tangguh, apakah itu berarti saya tidak dapat melakukan apapun untuk melindunginya. Cair hanya memegang tangannya diam-diam, dan setelah ragu-ragu sebentar, perlahan mulai bersandar di bahunya. Dalam sekejap kontak itu, hati kedua pemuda itu menggigil deras, karena Long Hao Shen jelas merasakan tangan Cair menghangat. Li Xin duduk di sisi lain Long Hao Shen, terus memperhatikan aktivitas mereka. Dalam sekejap dia melihat Cair bersandar di bahu Long Hao Shen, dia bisa mendengar pin jatuh. Bahkan, mereka duduk di baris pertama, di samping semua pesaing lainnya. Dan hampir semua orang bisa melihat apa yang terjadi di barisan depan. Pada saat ini, hampir tidak ada yang memperhatikan pertandingan kedelapan yang berlangsung di stadion, dan semua mata terfokus pada sosok Long Hao Shen dan Cair. Itu apakah asasin wanita tangguh yang menunjukkan kekuatan seperti itu, terus menerus menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia, bagaimana mungkin dia bertingkah takut-takut dan penuh kasih di sebelah pria ini. Melihat pemandangan indah Cair yang pemalu dan cantik yang bersandar di bahu Long Hao Shen, sebagian besar penonton merasakan kesan mereka tentang asasin queen yang tirani ternyata jauh dari kelihatannya. Mereka berubah dari enam belas menjadi delapan, saat pertandingan akhirnya berakhir. Meskipun gambar kuil ksatria tidak begitu bagus, mereka masih berakhir dengan tiga orang di delapan besar. Kuil asasin memiliki dua orang, dan kuil penyihir, kuil seorang sumoner dan kuil prajurit masing-masing satu orang. Pada hari berikutnya, pertandingan untuk empat besar akan menjadi lebih intens, dan akan ditentukan, seperti sebelumnya, secara acak, dengan undian lot yang akan menurunkan lebih jauh jumlah pesaing. Dan pada saat ini, dialog yang tak terhindarkan terjadi. Kali ini, Long Hao Shen dan Cair tidak pergi terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka adalah orang terakhir yang pergi. Li Xin tidak tinggal, agar tidak mengganggu mereka, dan diam-diam dan sedih pergi sendirian. Saya ingin mengajakmu untuk makan, apakah tidak apa-apa? Long Hao Shen bertanya dengan suara rendah kepada Cair yang, seperti sebelumnya, bersandar di bahunya. Tubuhnya benar-benar kaku, dan dia berusaha memeluknya, untuk sekali lagi merasakan pinggangnya yang ramping dan lembut. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya. Cair perlahan mengangkat kepalanya, duduk tegak. Wajahnya ditutupi ke rudung yang menakutkan, saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, tidak. Ulanglah lebih awal, sisa kompetisi lebih penting, kamu harus menjaga dirimu dalam kondisi yang baik. Ah, merasa cukup kecewa, Long Hao Shen menanggapi dengan satu suara. Telinga kecil Cair bergetar ringan, saat dia bergumam dengan suara yang sangat rendah, kita akan punya banyak waktu untuk melakukannya nanti. Long Hao Shen cukup tanggap, berbalik ke arahnya begitu dia mendengar suaranya, dan langsung meliriknya dengan kedua matanya, Cair, aku. Cair, agak curiga, mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke arahnya, ya. Long Hao Shen menelan seteguk air liur, sebelum memberitahunya, penuh keberanian, yang ingin saya tanyakan kepadamu adalah, kalau, jika saya bisa mendapatkan tempat pertama, maukah kamu membiarkan aku memelukmu? Apa? Suara Cair tiba-tiba meninggi. Ini membuat Long Hao Shen takut sampai membuatnya berdiri, saat dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, maaf, aku terlalu menyukaimu. Anggap saja seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa, jangan marah. Meskipun Cair buta, dia saat ini dapat dengan jelas merasakan penampilannya yang tulus dan takut saat ini. Dengan sedikit tertawa, dia perlahan mengangguk, mengeluarkan sedikit, meh. Berdiri, dia mengetuk tanah dengan tongkat bambunya dan meluruskan postur tubuhnya, bergerak cepat dan anggun, tampaknya hampir terbang. Cair, pelan-pelan sedikit, Long Hao Shen, takut dia akan terpeleset dan jatuh, buru-buru mengejarnya. Di sudut suram dari platform yang ditinggikan, Han Qian dengan keras melambaikan tinjunya yang terkepal, anak yang baik. Dia masih sangat muda, tetapi kemampuannya adalah yang terbaik. Yingzi, apakah kamu melihat? Sebelumnya, gadis kecil itu bersandar di tubuhnya. Wah ha ha, sepertinya, hal ini sudah siap terjadi. Bersandar pada adikmu yang aneh. Ying Suifeng merasa cukup murung saat berkata, perkembangan ini terlalu cepat. Dengan ekspresi tersenyum, Han Qian menepuk bahu Ying Suifeng, dan berkata, Saudaraku, terima kasih. Terima kasih kepada kuil asasin Anda karena telah menumbuhkan bakat yang luar biasa. Saya sangat senang. Tapi, saya benar-benar tidak nyaman tentang sesuatu. Han kecil, kamu tetap terjebak di kemacetan peringkat ke-9 dari langkah ke-8 untuk waktu yang cukup lama sekarang. Bagaimana jika saya membantu Anda untuk membangkitkan potensi Anda? Saya yakin bahwa yang tua tidak akan memiliki keluhan tentang itu. Terima kasih telah menonton!